Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Aida Happy Family Youtube Channel Saluran Edukasi, Hiburan dan Informasi Topik kita kali ini adalah tentang Perang Badar Saat para malaikat turun di medan pertempuran Dan iblis pun ikut lari dari medan peperangan Selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Semenjak usai meluruskan dan menata barisan Pasukan kaum muslimin Rasulullah SAW tak henti-hentinya Memohon kemenangan kepada Allah SWT Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Seraya bersabda Ya Allah Penuhilah bagiku apa yang engkau janjikan kepadaku Ya Allah Sesungguhnya Aku mengingatkanmu Akan sumpah dan janjimu Setelah pertempuran semakin berkobar Dan akhirnya Mencapai puncaknya Maka Rasulullah SAW bersabda lagi Ya Allah Jika pasukan ini hancur pada hari ini Tentu Engkau tidak akan disembah lagi Ya Allah Kecuali Jika memang engkau Menghendaki untuk disembah Untuk selamanya Setelah hari ini Begitu mendalam doa yang beliau Sampaikan kepada Allah Hingga Tanpa disadari Selendang beliau Jatuh dari pundak Maka Abu Bakar memungutnya Lalu Mengembalikan ke pundak beliau Seraya berkata Cukuplah Bagi engkau Wahai Rasulullah Untuk terus menerus Memohon kepada Rabbmu Lalu Allah mewahyukan kepada para malaikat Daram Surah Al-Anfal Ayat 12 Yang artinya Sesungguhnya Aku bersama kalian Maka Teguhkanlah Atau pendirian Orang-orang Yang telah beriman Kelak Akan aku jatuhkan Rasa ketakutan Kedalam hati orang-orang kafir Lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Dalam surah Al-Anfal Ayat 9 Yang artinya Sesungguhnya Aku akan mendatangkan Bala bantuan kepada kalian Dengan seribu malaikat Yang datang Berturut-turut Artinya Para malaikat itu Datang secara bergelombang Sebagian datang Lalu disusul Sebagian yang lain Tidak datang serentak Dalam satu waktu Para malaikat telah turun Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Diserang kantuk Hanya dalam sekejap saja Kemudian Beliau Mendongakkan kepala Seraya bersabda Bergembiralah Bergembiralah Wahai Abu Bakar Inilah Jibril Yang datang Di atas Gulungan-gulungan Debu Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Dan bersabda Bergembiralah Bergembiralah Wahai Abu Bakar Telah datang Pertolongan Allah Kepadamu Inilah Jibril Yang datang Sambil memegang Tali kekang Kuda Yang ditungganginya Di atas Gulungan-gulungan Debu Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Keluar dari pintu tenda Melompat dari sana Dengan mengenakan Baju besi Seraya Membaca ayat Dalam surah Al-Qamar Ayat 45 Yang artinya Golungan itu pasti Akan dikalahkan Dan mereka Akan mundur Ke belakang Kemudian Beliau memungut Segenggam pasir Lalu mendekat Ke arah Pasukan Quraish Sembari bersabda Wajah-wajah Yang buruk Kemudian Beliau Menaburkan pasir itu Ke wajah-wajah Mereka Sehingga Tak seorang pun Orang musyrik Melainkan Matanya Atau Tengkuknya Atau Mulutnya Pasti terkena Pasir itu Tentang hal ini Allah menurunkan Ayat Dan Bukan Kamu yang Melempar Tatkalah Kamu melempar Tetapi Allah lah Yang melempar Surah Al-Anfar Ayat 17 Serangan Balik Serangan Balik Pada saat itu Beliau mengeluarkan Perintah Pamungkas Kepada pasukan Muslimin Agar Mengadakan Serangan Balik Seraya Bersabda Kokohkanlah Lalu Beliau Memompah Semangat Mereka Untuk Terus Berperang Dengan Bersabda Demi Diri Muhammad Yang ada Di tangannya Tidaklah Seseorang Diantam Mereka Berperang Pada hari ini Berperang Dengan Sabar Mengharap Keridoan Allah Maju Terus Pantang Mundur Melainkan Allah Memasukkannya Kedalam Syurga Beliau Membangkitkan Mereka Lagi Bangkitlah Menuju Ke Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Pada Saat itu Tiba-tiba Al-Uma'ir Birun Al-Hamam Berkata Bakhin Bakhin Apa Yang membuatmu Berkata Bakhin Bakhin Tanya Beliau Tidak Demi Allah Wahai Rasulullah Ini Hanya Sekedar Harapan Agar Aku Termasuk Penghuninya Beliau Menjawab Sesungguhnya Engkau Memang Termasuk Penghuninya Dia Mengeluarkan Beberapa Kurma Dari Tabungnya Lalu Memakan Sebagian Namun Dia Segera Melemparkan Sambil Berkata Jika Aku Masih Hidup Dan Masih Memakan Kurma Ini Maka Ini Adalah Kehidupan Yang Amat Lama Kemudian Dia Menyerbu Musuh Hingga Terbunuh Pada Saat Itu Auf Bin Al-Haris Juga Bertanya Kepada Beliau Wahai Rasulullah Apa Yang Membuat Rob Tersenyum Terhadap Hambanya Beliau Menjawab Jika Dia Menjulurkan Tangannya Ketengah Pasukan Musuh Tanpa Mengenakan Bejumsi Maka Seketika Itu Pula Auf Melepaskan Bejumsi Yang Dikenakannya Lalu Melemparkannya Begitu Saja Kemudian Dia Memungut Pedang Dan Menyerang Musuh Hingga Terbunuh Kemudian Beliau Mengeluarkan Perintah Agar Mengadakan Serangan Balik Sebab Serangan Musuh Tidak Lagi Gencar Dan Semangat Mereka Sudah Mengendur Langkah Bijak Ini Ternyata Sangat Ampuh Untuk Mengokohkan Posisi Pasukan Muslimin Setelah Mendapat Perintah Untuk Menyerang Maka Mereka Pun Melancarkan Serangan Secara Serentak Dan Gencar Mencerai Berikan Barisan Musuh Hingga Jatuh Korban Bergelimpangan Di Perang Perang Dan Berteriak Dengan Suara Lantang Membacakan Ayat Golongan Itu Pasti Akan Dikalahkan Dan Mereka Akan Mundur Ke Belakang Orang-orang Muslim Bertempur Hebat Dengan Bantuan Para Malaikat Disebutkan Dalam Riwayat Ibnu Sa'ad Dari Ikrimah Dia Berkata Pada Saat Itu Ada Kepala Orang Musyik Yang Terkulai Tanpa Diketahui Siapa Yang Telah Membabatnya Ada Pula Tangan Yang Putus Tanpa Diketahui Siapa Yang Membabatnya Ibnu Abbas Berkata Tetkala Seseorang Dari Pasukan Muslimin Berusaha Keras Menghabisi Salah Seorang Musyikin Di Hadapannya Tiba-tiba Dia Mendengar Suara Lecutan Cambuk Di Atasnya Dan Suara Seorang Penunggang Kuda Yang Berkata Majulah Terus Wahai Haizum Lalu Orang Muslim Itu Memandang Orang Musyik Di Hadapan Yang Sudah Terjerembab Seorang Ansyar Yang Melihat Kejadian Ini Menuturkannya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Beliau Bersabda Engkau Benar Itulah Pertorongan Dari Langit Yang Ketiga Abu Daud Al-Mazini Berkata Selagi Aku Mengejar Salah Seorang Mushilkin Untuk Menebasnya Tiba-tiba Kepalanya Sudah Tertebas Sebelum Pedangku Mengenainya Aku Sadar Bahwa Rupanya Dia Telah Dibunuh Seseorang Selain Diriku Ada Ada Seorang Anshur Datang Membawa Al-Abbas Bin Abdul Muttalib Sebagai Tawanan Al-Abbas Berkata Demi Allah Bukan Orang Ini Yang Tadi Menawanku Tadi Aku Ditawan Seorang Laki-laki Botak Yang Wajahnya Sangat Tampan Menunggu Seekor Kuda Yang Gagah Aku Tidak Pernah Melihatnya Ada Di Tengah-tengah Mereka Orang Anshur Itu Menyahut Akulah Yang Telah Menawannya Wahai Rasulullah Beliau Bersabda Diamlah Engkau Karena Allah Telah Membantumu Dengan Seorang Malaikat Yang Mulia Iblis Ikut Lari Dari Medan Peperangan Setelah Melihat Apa Yang Dialami Orang-orang Musyrik Takkala Berhadapan Dengan Pasukan Muslimin Yang Dibantu Para Malaikat Maka Seorang Iblis Yang Yang Berbentuk Surakoh Bin Malik Bin Dukshum Yang Semenjak Semula Memang Menyertai Pasukan Quraish Segera Beranjak Untuk Barikan Diri Dari Kancah Peperangan Al-Harith Bin Hisham Yang Melihat Gelagatnya Itu Hendak Memegangnya Tentu Saja Dia Mengira Iblis Itu Benar-benar Surakah Mau Kemana Kamu Surakoh Tanya Al-Harith Bukankah Engkau Pernah Berkata Bahwa Engkau Akan Menjadi Pendukung Kami Dan Tidak Akan Menginggalkan Kami Namun Iblis Itu Memukul Dada Al-Harith Hingga Membuatnya Terjengkang Kemudian Surakoh Menjawab Sesungguhnya Aku Telah Melihat Apa Yang Tidak Kalian Lihat Sesungguhnya Aku Takut Kepada Allah Siksaan Allah Benar-benar Amat Pedih Setelah Itu Dia Lari Dan Menceburkan Dirinya Ke Laut Demikianlah Sepenggal Kisah Tentang Peperangan Badar Diambil Dari Kitab Sirah Nabawiyah Karangan Syekh Syafiyur Rahman Al Mubarak Furi Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Kesalahan Di Sana Sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu La ilahe illa Hualayy Tawah Tawah Rabbul Arash Arbeek Fala Allah Al-Ali 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 Al-Fatihah Al-Fatihah